hai 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 yo what's up guys, balik lagi dengan gue Iqbar Fadula di channel gue dan kali ini gue gak ngasih tau kalian cara masukin sim 1, sim 2 dan memory card di hybrid sim card oke, hybrid sim card itu biasanya tuh gak bisa dimasukin kita sim 1 sama sim 2 doang atau sim 1 atau sama memory card doang, dan kali ini gue bakal ngajarin kalian caranya bisa tiga-tiganya, pertama kalian harus butuh sim converter, sim converter bisa dibeli di tokopedia atau di online shop, harganya cukup murah 20 ribu ke bawah, ini hybrid sim sim cardnya kayak gitu tuh, sedikit tadi, pertama buka dulu itunya, terus abisitu yang sim 2 nya kita masukin ke sim converter nya, sim 2 nya ya, sim 2 nya masukin ke sim converter, harus sama sama yang disamping ya, di ujung satunya lagi harus samain, itu kan ada yang kepotong gitu, itu, harus sama sama yang disamping yang benda ini, harus sama sama gumayu yang sebelah sini ini kasih kita masukin dulu loh ya kamu susah ya oke oke nah itu nyo masukin ya enak MacBook oke, yalenya ya kalau udah, langsung aja ke cara yang berikutnya ya itu, ini lit aja alemoustromu, susah dijelasin ya langsung aja liat videonya ya jadi pertama masukin dulu sim2 nya tuh kayak biasa nah tapi ujung sebelahnya tuh jadi ujung sebelahnya dimasukin langsung ditumpuk sama sim cardnya memory card nya langsung ditumpuk nah habis itu sebelahnya masukin sim1 nya kayak biasa sim1 nya kalau udah tinggal dimasukin ke handphonenya oh iya saya lupa jelasin saya pakai handphone toolpad yang L502 ini tinggal dimasukin agak susah sih masukin ya nah ini udah masukin nah itu tinggal di lem aja ke belakang atau ditutupin nama apa case nya case HP nya oke kita nyalain handphonenya nah kita cek apakah berhasil atau tidak manapainya boy nah itu udah ada tuh kartu SD nya udah masuk terus tuh itunya sinyalnya 2 berarti sim1 dan sim2 nya ini berhasil oke begitu dulu video-video gua mana-mana Jangan lupa komen di bawah bye bye Sub indo by broth3rmax